Bersama dengan waktu, Ruang Redaksi memberikan kabar terbaru, Sultraline hari ini. Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim Polos Kendari, berhasil menangkap satu orang pelaku berinisial SP yang merupakan penjurus spesialis rumah kosong, yang beraksi membobol rumah warga di Lorong Ilmiah Kelurahan Mataiwai, Kecamatan Wawo pada Sabtu 15 Agustus 2020 sekitar pukul 05.00 Wita. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe channel Sultraline, nyalakan loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan informasi terbaru dan ruang redaksi kami. Ada pun barang bukti yang diamankan oleh polisi dari tangan pelaku, satu unit laptop dan tiga buah handphone. Modus operandi pelaku dengan masuk ke rumah korban, dengan mencungkil jendela rumah korban, dan masuk mengambil barang-barang milik korban. Hal ini diungkapkan oleh Kasat Reskrim Polos Kendari, AKP IGD Pranata, saat mengadakan konferensi pers di kantor Polos Kendari, Senin 24 Agustus 2020. Ada pun tersangka yang berhasil kita amankan, yaitu satu orang terkata, inisial MP alias PD. Kemudian ada pun barang bukti yang berhasil kita amankan, satu unit laptop dan tiga buah HP. Ada pun modus operandi yang digunakan oleh tersangka, yaitu tersangka memasuki ke dalam rumah korban, dengan mencungkil jendela rumah, kemudian masuk ke dalam rumah mengambil barang-barang elektronik badai korban. Ia juga menambahkan bahwa hasil penyidikan sementara masih satu TKP, tapi kasus ini masih dikembangkan di TKP lainnya, dan terkait tersangka yang diamankan merupakan residivis pelaku pencurian yang sudah dua kali tertangkap dengan kasus yang sama. Hasil pemeriksaan penyidikan sementara yang kita lakukan masih satu TKP, sementara kita masih berupaya untuk mengembangkan TKP lainnya, terkait dengan tersangka yang kita amankan sekarang merupakan residivis pelaku pencurian barang elektronik juga. Jadi, sudah dua kali pernah ditangkap, kemudian juga ketiga kalinya. Untuk diketahui pelaku pencurian ini menjual hasil kejahatan dengan memposting di grup Facebook kendara jual beli. Akan tetapi, berkat kesinggapan polisi, akhirnya pelaku tertangkap dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku akan dijerat pasal 363 dengan ancaman hukuman tujuh tahun penjara. Dari Kompleks Blok MBD Kendara, Jurnalis Estralain Ismar Indarsyah mengabarkan untuk Anda. Jurnalis Estralain Ismar Indarsyah, Jurnalis Estralain Ismar Indarsyah.